Intro Kapolres Lois Utara, Irjen Polisi Dr. Andes Nana Sujana pada hari Rabu 2 Juni 2021 melakukan kunjungan kerja di Mapolres Minasa dan disambut langsung Kapolres Minasa AKBP Hensri Monikei Isika MSI dan Jajaran Maksud dari kedatangan mantan Kapolda Metro Jaya ini tidak lain adalah kunjungan kerja untuk memantau dari dekat kondisi Polres Minasa serta jajarannya Dalam kunjungan kerjanya, Kapolda Solis Utara langsung melakukan pemantauan ke sejumlah ruangan di Mapolres Minasa, diantaranya ruang Satuan Lalu Lintas ruang SPKT dan selanjutnya meresmikan dan melakukan penguntingan pita radio milik Polres Minasa Kapolda kemudian melakukan tetap muka dengan seluruh jajaran para PGO Polres Kasat Perwira Kapolsek dan masing-masing fungsi di Aula Transrina Mapolres Minasa Kapolres Minasa Hensri Monikei dalam laporannya menyampaikan kepada Kapolda terkait keadaan personel Polres Minasa dan kewilayahannya Kabupaten Minasa secara khusus yang menjadi wilayah hukum Polres Minasa baik keadaan sosial masyarakat dan kondisi keamanan dan ketetiban masyarakat termasuk keadaan pandemi COVID-19 di Aula Transrina Mapolres Minasa di mana yang masih untuk wilayah hukum Polres Minasa berhukum Polres Minasa berhukum 218.000 juta untuk kasus-kasus yang masih menjadi trend yang tertinggi adalah kasus penganiayaan di mana latar belakang kasus tersebut berbagai macam faktor namun juga sering banyak dipengaruhi oleh faktor minuman beras kemudian di 5 kasus terbanyak tahun 2020 dan 2021 dari Januari sampai Mei ada penganiayaan penganiayaan pencurian pengerusakan dan keburuhan biasanya dalam penganiayaan ini yang terjadi adalah kalau tidak dipengaruhi maka akan terjadi rendahkan balasan karena prinsipnya kalau terjadi penganiayaan kalau tidak dibalas oleh yang korban atau tidak ditangkap oleh polisi maka mereka akan terus berlanjut unit serse kami melalui user kami perintakan untuk apabila terjadi kasus-kasus penganiayaan dan pembunuhan harus cepat untuk DKP untuk mencegah konflik lebih lanjut khususnya Tarkam dan apabila kasus-kasus terjadi kasus penganiayaan maka selama 40 hari harus waspada khususnya pada tanggal-tanggal ketiga hari, tujuh hari, tujuh hari dan empat puluh hari karena disitu biasanya nanti mereka menyalakan diri dan membawa kelompok dan biasanya kalau tidak dijaga mereka akan melaksanakan pembalasan sementara Kapolda dalam arahannya pertama-tama menyinggung persoalan pandemi COVID-19 di Sulawesi Utara dia mengingatkan kepada seluruh jajaran agar tetap menegakkan protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat sebagaimana peran kepolisian Kapolda kemudian menenggaskan bahwa penangan COVID-19 ini harus dimulai dari internal Polri dimana kesiapan diri dan terhindar dari terjangkitnya harus lebih diutamakan karena Polri sebagai ujung tomba pada ini COVID-19 ini kita akan berkemanan dirasakan secara global ya, untuk konsultaran tetapi dalam hal ini saya minta juga kita kemudian tidak kendor untuk melaksanakan upaya-upaya penanganan berkaitan pandemi COVID-19 untuk diwiliki persoalan pandemi untuk diwiliki persoalan pandemi untuk diwiliki persoalan pandemi karena apapun kita lihat jurnanya diwiliki persoalan pandemi pernah melalui jurnanya merah kemudian orange, kuning, orange kembali dan sekarang kembali ke kuning pandemi COVID-19 ini kan bisa dikatakan musuh tiga tetapi musuh yang tidak terlihat tetapi berbahaya tidak bisa juga hanya PNI dan Polri tepat disini menurutkan pemberitaan daerah juga melibatkan toko-toko masyarakat berburu tempat aman jadi saya harapkan kepada para PGU dan APROSEK kalian adalah ujung tomba jadi saya harapkan harus pantai-pantai menjaga kesehatan selalu ingatkan anggota anggota agar selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas kunjungan kepula ini juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus persatuan pola poli seluruh di Indonesia Kabupaten Minasa, Masa Bakti 2021-2025 dari Tonda Minasa, Tim Sulut News TV Christian Sakehre melaporkan Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe